Doa, kita nanti juga sedangkan dalam hati masing-masing hajatnya apa Misalkan putra yang masih muntah ilmu, pondok atau gimana nanti Supaya dapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat Dan mungkin nanti bapak ibu yang masih putra yang mungkin saat ini belum mendapatkan sodornya Biar di amini paka malaikat supaya nanti coba kita dikamah nanti dikabungkan oleh Allah SWT Mas Amin, misalkan usahanya nyunak Biar hidup dunia bisa berhati-hati juga bahagia Biar hidup dunia bisa berhati-hati juga bahagia Kulhu itu tiga kali Karena membaca kulhu itu hakikatnya sepertiga Quran Berarti kalau membaca tiga kali berarti sudah seluruh Quran Itu memang kulhu itu isinya memang kalimat-kalimat tauqid Itu memang dalam Quran ini Makanya manusia itu kan terdiri dari rohani dan jasmani Rohani ini makanannya kalimat tauqid Kalau jasmani ini untuk mempelajari syariat Syariat itu badan yang melaksanakan Injing akhir pun balik datang tanah Asalkan jaring tanah Rohani itu asali saling kuisya Allah Gimbalik dan kuisya Allah Kun ngertos balik Kun ngertos kuisya Allah Makanya kita melaksanakan ibadah puasa itu Itu dalam Al-Qur'an Supaya kita menjadi orang yang bertakwa Alak-alakum tak taklu Berpuasa dikuat memantun Dengan iman ikhlas mengharap itu Dari Allah SWT Akan diampuni dosa-dosanya Makanya kita juga di dunia itu Serasa minta pahala Yang penting dosa kita diampuni ke dalam Karena manusia itu Kata yang Jawa Menus-menus kehadiran dosa itu benar Ini tasawuf pak Puasa itu Orang yang berpuasa itu Mendapatkan juga kesenangan Kesenangan pertama Yaitu pada saat berbuka Itu kesenangan jasmani Jelasin ya Masya tadi saya sebutkan Punya jasmani dan kapani Wafarhatun indah Likoh irobi Yang kesenangan kedua Bertemu Likoh irobi Bertemu Berjibah Likoh irobi Itu Setelah ini Monggo Masih ada beberapa waktu nanti ini Mudah-mudahan puasa kita itu bisa Menjadikan seperti hadis rasul yang pertama Yang kedua ini Setelah dosa-dosa kita itu bersih dari Kita dibersihkan dosa-dosa kita Masa itu Siang hari Itu Kita Diberi tiket Diberi tiket Oleh Allah untuk berjumpa Sesuai hadis Jadi Monggo nanti ini Harus sekalian Siapa lagi Nonseusia kita Itu juga Di atas 40 itu harusnya Mau belajar seperti ini Taufid ini Karena Rasul sendiri itu Menyampaikan Taufid itu Memang sulit dan berat Ini Pada saat di Makkah Taufid Yang di Madinah itu tentang Mu'amalah Tentang syariah Akhirnya Taufid itu Banyak sekali orang Gampang menerima Karena Dari pikiran Atau Ilmu Dari pikiran saja Makanya Itu Makanya Dimatik ini Ya Masuk sana Itu Masjid sebelum di koma Dan beri koma itu Setelah kocok itu Kalau Diberi waktu lama Karena Untuk Menghidupkan Atau Membuka Membersihkan Hati kita Dari Dari Dunia Ya Yakin Bahwa Semuanya Yang terjadi Dalam diri kita Dan luar diri kita Itu adalah Semuanya Itu Adalah Bahannya Allah Karena itu Istilahnya Itu Akhal Akhal Perbuatannya Membuka 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 Hati kita Dari Dari Gambar-gambar dunia Kerjaan Atau Apa saja Gambar dunia itu Itulah Apa itu Iming-imingnya Yang 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 Ketiga Habul 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 Basiroh Itu Memang Seolah-olah Dinyata Sekarang Orang Tahun Contoh Ada Kendaraan Yang 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 Jalan Dia Manya Suaranya Kalau Tiada suaranya kendaraan kalau tidak orang yang menghasilkan pada habun basiroh itu adalah juga kalamullah alamnya Allah, suaranya Allah insyaallah nanti setelah bulan juli saya akan menhirup udara itu di sana nanti ini apa yang saya sanggupkan ini ini mungkin ilmu awal karena manusia itu akhirnya punya ilmu, anwal dan istimewa oleh nyata-nyata monggo ilmunya seperti ini saya sanggupkan ini monggo nanti amal itu biasanya memang dapatkan kalau sudah dituntun oleh Allah nanti bisa beramal seperti itu kalau sudah dituntun ya punya-nya ilmu tapi tidak bisa beramal seperti itu nanti kalau Bapak Ibu Nabi sudah berada di makom suaranya nanti berikutnya itu hanya Allah yang menuntut kita kalau tidak dituntun oleh Allah ya kayaknya tidak bisa seperti ini berarti bahwa untuk menghadap-hadap Allah sebarang mata makanya orang yang meninggal itu itu kalau nyawanya itu melokannya itu tidak tahu jalannya biasanya masih meruntat ada di sekitar rumah terima kasih selamat menikmati